Halo teman-teman, selamat datang di Wisata 06. Masih dalam suasana libur lebaran, hari ini saya berkunjung ke Taman Panemon Purwokerto, yaitu sebuah obyek wisata terbaru di sini yang sedang viral yang baru saja diresmikan pada 24 April 2023 kemarin. Seperti apa suasana di dalam, kita akan lihat sama-sama, namun sebelumnya saya akan ucapkan dulu kepada teman-teman selamat hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, inilah suasana di Taman Panemon Purwokerto pasca 7 hari dibuka. Pengunjungnya banyak sekali ya, dan kebanyakan mereka merupakan wisatawan lokal. Namun, ada juga yang datang dari luar daerah, seperti saya teman-teman. Di hari yang cerah dan panas ini, memang sangat pas sekali ya kalau kita bertamas ya ke tempat wisata keluarga bertemakan air seperti di Taman Panemon ini. Di sini itu, kolam renangnya luas. Selain itu, suasananya seperti di pantai. Wah, jadi nggak perlu jauh-jauh ke pantai nih teman-teman. Taman Panemon menawarkan kolam renang bernuansa pantai. Jalan-jalan di sini benar-benar seperti sedang jalan-jalan di pantai sungguhan. Hanya saja, di sini airnya tidak asin dan tidak ada ombak besar seperti di pantai sungguhan. Sebagai obyek wisata baru, tempat ini sangat cocok buat seru-seruan bermain air. Kolamnya dangkal, sehingga aman buat anak-anak. Selain itu, di pinggiran kolam terdapat gazebo dan tempat-tempat berteduh. Sehingga, bagi para orang tua, tidak akan kepanasan ketika menunggu putra putrinya bermain. Dan bagi yang sudah selesai bermain, mereka bisa menuju ke ruang bilas dan kamar ganti baju yang telah disediakan di sini. Selain bermain air, di sini juga ada wahana permainan anak lainnya seperti mobil listrik, pasir ajaib, dan melukis. Namun, untuk mencoba wahana-wahana tersebut, kita akan digenai tarif masing-masing permainan sebesar 10.000 rupiah. Oke teman-teman, demikian Taman Panemon pas 7 hari dibuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video dari kami selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.